Intro Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia APJII menyelenggarakan musyawarah nasional MUNAS ke-10 di Nusa Dua Bali Dalam MUNAS yang dilaksanakan selama 2 hari mulai 7 hingga 8 Mei di Inayaputri Bali ini Jamalul Iza kembali terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII untuk masa bakti 3 tahun ke depan 2018 hingga 2021 APJ merupakan satu-satunya asosiasi yang melakukan penyelenggaran atau distribusi IP di Indonesia yang ditunjuk oleh Asia Pacific Network Information Center APNIC MUNAS APJII ke-10 tahun 2018 di Nusa Dua Bali dibuka Ketua Umum APJII masa bakti 2015-2018 Jamalul Iza Ketua Penitia MUNAS APJII Igida Yudha Tama yang sekaligus sebagai Ketua APJI Bali dalam sembutannya menyampaikan MUNAS APJII yang digelar di Bali ini diikuti lebih banyak peserta dibandingkan MUNAS APJII tahun 2015 sebelumnya di Yogyakarta Penyelenggaraan MUNAS kali ini melibatkan keanggotaan Indonesia Network Information Center IDNIC dari 421 anggota penyelenggara AP dan 900 anggota IDNIC terdata 383 anggota AP dan 886 anggota IDNIC yang mendaftar MUNAS MUNAS APJII ini merupakan acara rutin yang digelar dengan agenda laporan penuh jawaban pengurus dan penggantian pengurus yang meliputi pemilihan Ketua Umum dan Dewan Pengawas MUNAS ini juga sekaligus membahas kebijakan organisasi untuk jangka waktu 3 tahun ke depan pemilihan Ketua Umum APJII berlangsung terbuka dan demokratis para peserta diwajibkan mendaftarkan diri sebelum berlangsungnya acara untuk bisa mempunyai hak pilih ada pun tata cara pemilihan menggunakan tradisi yang sudah dirintis sejak MUNAS tahun 2015 yakni menggunakan sistem e-voting dengan raihan voting terbanyak 54-82% dari 226 suara anggota APJII Jamalul Iza berhasil mengarahkan kandidat lainnya dan terpilih kembali sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia APJI untuk masa bakti 3 tahun ke depan 2018-2021 Jamalul Iza pun berkomitmen membawa APJII semakin maju melalui beberapa program-program unggulan untuk menginternetkan Indonesia yang menjadi program unggulan 3 tahun ke depan adalah bagaimana meningkatkan bisnis anggota APJII penyelenggara itu lebih meningkat yang selanjutnya bagaimana menembang infrastruktur karena dari awal saat saya 2015 juga saya selalu menekankan bagaimana infrastruktur ini terus berkembang terus yang selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan penetrasi internet di daerah-daerah pinggir sekarang pertumbuhan ASP anggota itu sudah banyak di beberapa daerah termasuk daerah pinggir sementara Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli yang hadir di Munas APJI mengatakan peran APJI sangat membantu pemerintah memberikan akses internet kepada publik APJI buat pemerintah sangat penting karena mereka mewadahi para pelaku yang terkait dengan internet ini oleh karena itu kita juga mengharapkan organisasi ini semakin besar dan selama ini juga kerjasama kami dengan APJI sangat baik kami merasa sangat terbantu karena hanya dengan cara ini sebetulnya pemerintah bisa juga melayani publik terutama untuk memberikan akses terbaik internet sebagai ketua umum APJI yang baru Jamalul Izzah pun mengangkat Henry Kasvin Sumartono sebagai sekjen dan Agus Budi Rahatjo sebagai bendahara selanjutnya puncak dari acara Munas ini adalah memilih para dewan pengawas yang baru Pindra Wijaya Bali TV